Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Randi disini di Techindo ID Nah pada video kita kali ini kita bakalan nge-unboxing lagi ya itu sebuah charger ya dari brand Anker ya ini yang power delivery eh bukan power delivery ya yang pokoknya yang tiga ya, mini apa gitu aku lupa. Bagi kalian yang baru disini aku ucapin selamat datang di Techindo ID disini aku biasanya sih nge-share seputaran tips dan juga trik mengenai iPhone so bagi kalian yang tertarik tentang hal tersebut langsung saja subscribe-nya ya dan sekalian loncengnya ya, agar ketika aku melakukan update kalian mendapatkan notifikasinya oke, kita langsung saja ke unboxing-nya ya kita coba langsung buka saja ya ini dari Anker-nya langsung ya nah bagi kalian yang tertarik ingin beli charger Anker ini nanti aku sertakan juga di deskripsi ya nah ini aku beli by the way sekitaran charger sama kabelnya itu kalau gak salah tiga ratusan ribu tiga ratusan ribu kalau gak salah ya by the way ini kartu garansinya ya kartu garansinya kalau gak salah satu tahun ya nah yang pertama adapter dulu ya kita coba unboxing adapter ini bentuknya itu kotaknya itu simple ya disini ada tulisan Anker mini miniatur size maximum speed oke jadi adapternya itu kecil tapi maksimumnya itu dayanya itu besar gitu walaupun kecil tapi dayanya besar charger iPhone and other flagship jadi ini charger ini bukan hanya untuk iPhone saja ya tapi bisa juga untuk Android ini USB type C nah ini maksudku itu power port 3 nano nah itu seri adapter ini oke di bagian samping sini keliatan gak ya ya seperti itulah oke nah di bagian sini ya kayak ginilah kalian bisa lihat kalau mau baca nah di bagian belakang ya seperti ini oh garansinya tadi 18 bulan ya jadi bukan 1 tahun ya 18 bulan maaf ya oke kita coba langsung unboxing saja ya ini udah dibuka belum ya oke kita langsung unboxing saja bismillahirrohmanirrohim oke kita coba lihat adaptornya itu seperti apa oh kita dapat user manual juga ya apa isinya ini ya cara pengenjasan lah ya cara pengenjasannya oke user manual ini oke ini wow aku senang sih bentuk ini bentuknya keren ini nah kalian bisa lihat fokus ya nah ini adaptornya itu keren banget ya ukurannya itu kecil banget nah nah ini apa nih oke nah keren ya walaupun hanya 300an ribu ya ini nanti aku bakal share juga gimana performa charger dari Anker ini ya nah kita lanjut ke kabelnya ya dari packingannya itu sama aja sih nah warnanya putih ya by the way warnanya putih memang aku requestnya biar istilahnya biar sama lah dengan adaptornya itu warnanya putih juga oke ini kita coba lihat super strong nah jadi apa namanya kabel ini super strong ya nama kabel ini power line 3 flow USB-C with lighting connector nah yang perlu kalian harus jika kalian ingin membeli charger ya nah ini loh bagi pengguna Apple jadi harus ada sertifikasi seperti ini MFI jadi made for iPhone iPad dan juga iPhone jadi kabel ini menjamin insyaallah kalau misalnya kalian menggunakan kabel ini yang sudah bersertifikasi MFI ini entah itu merk dari Anker atau Aukey Ugreen insyaallah iPhone kalian itu bakalan aman ya nah kenapa gak adaptornya yang MFI ya kenapa coba aku juga belum tahu sih kenapa gak adaptornya yang MFI kenapa kabelnya ya nah bagi kalian yang tahu langsung saja komen di kolom komentar ya jadi ini bawahnya ini telusannya model modelnya oke bagian samping terus angker belakangnya kita langsung unboxing saja ya oh ya by the way kabel ini panjangnya itu 3 feet ya atau sekitaran 0,9 meter ya ini kabelnya ya wow halus halus banget loh ini halus banget kayak apa ya halus lah kalian kalau gak percaya coba aja beli halus banget ini karirnya oke kita bakalan coba langsung buka aja ya bukanya gimana ini mungkin didorong dari sini ya nah oke kebuka oke oke ini adalah kabelnya ya nah kalian bisa lihat panjangnya itu hanya 0,9 meter ini ada serial numbernya kalian bisa lihat ini fokus nah ini serial numbernya ini ada tulisan angker ini ada tulisan angker oh ini modelnya gimana ini oh modelnya seperti ini oke oke kita coba langsung colokan colokan saja ya bismillahirrahmanirrahim ini masih baru banget bismillahirrahmanirrahim ini coloknya itu ini usb-c ya ini usb-c kita colokin hop nah nah kita ambil colokan langsung kita langsung colokin aja ya ini ya langsung kita colokin saja bismillahirrahmanirrahim kita langsung ambil iphone nya nah ini iphone nya oke ini iphone nya kita coba cek nanti berapa ampere yang didapat dari kabel dan adaptor ini ya kita coba cek bismillahirrahmanirrahim oke kalian bisa lihat sudah nyala ya ini ini sudah nyala dan ngecas 49% nah kita coba aku sudah download aplikasi ampere ya nah kalian bisa lihat kita coba buka ini izinkan oke capacity test nah kita coba test ready to start test oke harus connect internet ya oke kita skip saja ya nah jadi kesimpulan dari video ini jika kalian punya budget hanya 300an ribu misalnya kalian ingin beli charger ya misalnya nih kalian baru baru beli iphone second nih nah kalian wajib tuh beli charger yang mfi soalnya kalau misalnya kalian beli dalam kondisi bekas nah yang kata aku tadi nah kalian bakalan dapat charger yang OM ya OM disini sama dengan KW kalau di Indonesia ya aku lebih menyarankan kalian harus beli charger yang merek pihak ketiga yang udah mfi saranku sih merek anchor atau ok nah itu dua merek itu atau ugreen juga boleh lah tapi harganya mirip-mirip saranku mending ambil anchor saja ya oke perbandingannya misalnya kalian beli charger anchor itu sama kabelnya itu sekitar 300an ribu dan kalian membeli charger ori ori yang seperti ini ini yang 5 watt ya 5 watt itu sekitaran 300an ribu juga tapi kalau yang 20 watt yang punya apple itu kalian harus menyediakan uang sekitaran 500an ribu lah kalau gak salah ya 500an ribu belum kabelnya nah jadi saranku mending ambil yang merek pihak ketiga insyaallah bakalan aman kok sama saja sih merek pihak ketiga lagi pula merek seperti anchor atau auke itu sudah mendapatkan sertifikasi dari apple langsung oke itu saja yang dapat aku sampaikan like jika kalian menyukai video ini dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini dan tolong kasih tau di kolom komentar ya kenapa sih kalian gak suka dengan video ini dan share juga ke semua video selesai kalian ya agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini aku Radia Andito pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati